Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab Kita akan belajar pelajaran 18 buku kitab di Rasulullah al-Arabiyah yang Jus 1 Di Jus 1 ini ada 23 bab Ini artinya kita sudah hampir selesai mempelajari Jus 1 Tetap semangat untuk belajar bahasa Arab Pertama-tama kita akan jelaskan teks percakapan yang ada di pelajaran 18 ini Silahkan kawan-kawan simak Kam akun lakaya muhammadu Berapa saudara laki-lakimu wahai muhammad Kita gunakan laka karena lawan bicaranya muhammad Li akun wahidun Aku punya satu saudara laki-laki Wa kam uhtan laka Dan berapa saudari perempuan mu wahai muhammad Li uhtani Aku punya dua saudari perempuan Oke kita lanjut Kam ajalatan liddallojatiya hamidu Berapa roda atau berapa roda sepeda wahai hamid Laha ajalatani Sepeda roda sepeda ada dua Kam i'dan fissanatiya zakariya Berapa hari raya ummat islam dalam setahun wahai zakariya Fissanati i'dani Dalam setahun ada dua hari raya Huma i'dul fitri wa'idul adha Yaitu hari raya fitri dan hari raya kulban I'dul adha Ya ibarahimu Abu katajirun kabirun Kamad jalun indahu Wahai ibarahim Ayahmu pedagang besar Pedagang kairaya Kamad jalun indahu Berapa tokonya Oke kita lanjut Indahu mat jaluni kabiruni Dia atau ayahku punya Dua tokonya yang besar Kamna fidatan fighul fatikaya ismailu Berapa jendela di kamarmu wahai ismail Fiha na fidatani Di kamarku ada dua jendela Liman hadhani daftaroni Milik siapa dua buku catatan ini Huma li Dua buku catatan ini adalah milikku Oke kita lanjut Liman hadhanil mistorotani Milik siapa dua penggaris ini Huma li Dua penggaris ini adalah milikku Kata siunus Oke itulah teks percakapan yang ada di pelajaran 18 ini Disini saya ingin menjelaskan Tema utama di pelajaran ini adalah penggunaan Al-mutanna Contoh Al-mutanna di percakapan ini adalah Laha ajalatani Coba kawan-kawan lihat Ajalatani Ini adalah isim mutanna Isim mutanna itu adalah Kata yang menunjukkan dua Artinya dua Ajalatani dua roda Cara membuatnya itu adalah Ajalatani Ditambahkan huruf alif dan nun pada akhirnya Misalnya Mufraunya kan ajalatun Kemudian kita tambahi alif dan nun Makanya jadi ajalatani Itu cara membuatnya Ajalatani Alif dan nun ditambahi di akhir Ini contoh untuk yang mu'annad Jadi isim mutanna itu ada yang mu'annad Ada juga nanti yang mu'jakar Kalau yang mu'jakar mari kita lihat Kata idani Ini juga isim mutanna Kata yang menunjukkan dua Makanya kita hatikan Fis-sanati idani Di dalam satu tahun ada dua hari layah Tidak usah lagi kita sebut Fis-sanati idun wa'idun Tidak usah Makanya kita buat pakai isim mutanna Kata yang menunjukkan dua Ini juga caranya sama Tambahi alif dan nun Tambahi alif dan nun Itulah cara membuat isim mutanna Oke materi selanjutnya Disini adalah tentang Kalau kita menunjuk dua benda Kalau satu benda kita biasa gunakan Hadha kitabun misalnya Kalau dua benda Dua yang kita tunjuk itu Maka gunakan Hatani Misal Hatani Liman hatanil mistorotani Milik siapa dua Dua penggaris ini Digunakan hatani Kalau kita menunjuk benda Yang mu'annat Dan jumlahnya dua Kalau untuk mudakar Kita gunakan kata Hadani Disini ada juga contohnya Coba lihat Liman hadani daftaroni Ini contoh penggunaan Kata hadani adalah isim isyara Kalau kita menunjuk benda Tapi bendanya itu dua Kemudian bendanya itu mudakar Liman hadani daftaroni Milik siapa dua buku catatan ini Jadi daftaroni itu kan isim mudakar Isim itu mudakar Dan dia disini dua Kalau kita menunjuk yang mudakar Dan jumlahnya dua Maka gunakan Hadani Liman hadani daftaroni Milik siapa dua buku catatan ini Oke kita lanjut ke Tamarinu Tamarinu artinya latihan-latihan Latihan yang pertama Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Jawabannya itu menggunakan kata Al-Mutsanna Al-Mutsanna itu sudah kita jelaskan tadi Kata yang menunjukkan dua Misalnya kitabun kitabani Sebelum kita menjawab Coba kita perhatikan kata Kam Nah disini saya akan menjelaskan kata kam Kam artinya berapa Ini adalah isim istifham Nah kam istifhamia Kam artinya berapa Jadi kalau kita buat Kita gunakan kata kam Itu berarti kita sedang bertanya Kam kolamana indaka Misalnya Berapa pulpenmu Oke Kalau kita menggunakan kam Maka yang di depannya itu Kita buat dia Manasubun Kita buat dia Manasubun Karena itu adalah Tamiz Tamiznya si kam Jadi kalau tamiz itu Dia manasubun Kam kolamana indaka Misalnya Berapa pulpenmu Jangan kita buat Kam kolamana indaka Tidak begitu Harus Kam kolamana indaka Berapa pulpenmu Jadi setiap Setelah kata kam Katanya itu Kita buat isim mufrad Dan dia Kita buat menjadi Manasubun Dinasabkan Nah ini apa tanda nasabnya Fathah Kam kolamana indaka Oke Disini katanya Kita jawab Pakai yang musana Kata yang menunjukkan dua Coba kita Buat latihannya Kita kerjakan latihannya Kam kolamana indaka Berapa pulpenmu Indi Kolamani Aku punya dua pulpen Oke nomor dua Kam kitabana indaka Berapa bukumu Indi kitabani Aku punya dua buku Lanjut Kam sabburatan Kam sabburatan fi faslikum Berapa papan tulis di kelas kalian Fifaslina sabburatani Di kelas kami Ada dua papan tulis Lanjut Kam riallan indaka Kam riallan indaka Kam riallan indakil ana ya layla Oke Aafwan ini ada salah Kam riallan indaki Kam riallan indakil ana ya layla Berapa rial yang ada bersamamu Wahai layla Layla itu nama perempuan Maka kita buat indaki Indi rialani Aku punya dua rial Kam uktan laka ya aliyu Berapa saudari perempuanmu Wahai aliyu Li uktani Aku punya dua saudari perempuan Kam amman laka Kam amman laki ya aminatu Berapa pamanmu Wahai aminah Li ammani Aku punya dua paman Oke kita lanjut Nomor tujuh Kam sadiakun laka ya muhammadu Berapa kawanmu Wahai muhammad Li sadiakuni Aku punya dua kawan Kam to liban jadi dan fi faslikum Berapa siswa baru Di kelas kalian Di kelas kami ada dua siswa baru Kam masjid dan fi khuliyatika ya zakariya Berapa masjid di kampungmu Wahai zakariya Jawab Fi khuliyati Masjidani Di kampungku ada dua masjid Kam fundukun fi hada syari'i Berapa hotel di sepanjang jalan ini Fi hada syari'i Fundukuni Di sepanjang jalan ini ada dua hotel Ada dua hotel Oke Kam akun laka ya su'adu Kam akun laki ya su'adu Berapa saudara laki-lakimu Wahai su'adu Su'adu itu nama perempuan Maka kita buat laki Kam akun laki ya su'adu Li akho Li akho wani Aku punya dua saudara Oke disini ada keterangan Untuk kata akun Yang artinya saudara laki-laki Musannanya itu kita buat Akho wani Makanya Li akho wani Nah demikianlah materi kita pada kesempatan ini Insya Allah akan kita lanjutkan Kita selesaikan pelajaran 18 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas per